Mayang sama Cika, cocok gak jadi artis gue tanya sama lo? Cocok-cocok aja. Gak ada salahnya kan? Gak ada salahnya. Semua orang kalo mau jadi artis, urusan. Dan lo pengen jadi artis gak gue tanya? Nah sekarang gue tanya, lo takut gak lo di somasi? Enak gue liat mukanya. Ya lo biar liat mukanya siapa tau abis itu? Udah udah muak gue liat mukanya. Abis itu siapa tau sayang. Siapa tau sayang? Daddy? Om, terakhir gimana nih? Somasi Ayu Wisya udah sampe mana nih? Pak Dodi akan ngelanjutin tetep dilaporin sampe tuntas gak nih? Iya sampe tuntas biar hukum berjalan aja nanti gimana. 3, 2, 1, close the curtain. 3, 2, 1, close the curtain. Kok bisa gitu? Bisa. Orang kaya. Ini bukan the door, bukan the door nih curtain. Oh, oh. Curtain tuh, Kornen what's it? Ayu. Ya ini bukan Ayu Azari. Bukan. Iya. Ayu Khalifa. Ayu Khalifa. Sebetul lo Ayu Wisya tuh nama asli lo. Nama asli. Tapi salah ada yang nyebut Ayu Wisma lah sebutnya. Ayu Wiswa lah. Wisman gak ada ya Wisman ya? Buat martabak kali. Ayu Wisya ini kemarin mencuat gara-gara dilaporin nama Dodi Sutrajat di Somasi. Iya. Karena lo dianggap... Apa ya? Mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik. Pak Dodinya apa? Mayang. Dua-duanya. Dua-duanya. Kenal gak dengan Dodi Sutrajat? Tidak. Kalau emang gak kenal, apa urusan lo mencemarkan nama baik mereka? Siapa yang mencemarkan nama baik? Aku bikin konten. Dia baper. Yaudah. Dia yang ngerasa. Bukan mencemarkan nama baiknya dia. Oke, tapi sebelum lo gak kenal? Tidak. Tapi konten lo menuju ke nyindir dia kan? Iya apa enggak? Jodur. Enggak. Sekarang gini. Yang nama Dodi banyak. Yang nama Bayang banyak. Dia yang ngerasain urusan dia. Oke, coba Sarah kita lihat lo di videonya nih. Oke, langsung kita makan. Kenapa? Bikin video minimal mandi dulu. Si Mayang aja mukanya beradul. Masuk TV sana-sini gak pakai mandi. Biasa aja. Kenapa gue di komplain. Ini video tutorial makan. Bukan tutorial menjadi Om Tirit. Waduh, kena lagi. Iya, saya kan bangun pagi. Terus abis itu ke pasar. Masak. Langsung makan. Gak sempat mandi. Perut udah lapar. Gak tiba-tiba langsung banyak harta warisan aja. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ingredients-nya. Udang. Ada tahu. Kete. Tempe. Sawi. Lupa ke jengkel. Lagi makan inget Dodi. Udah tua bangka. Bukannya kerja. Malah gila-gila harta. Mayang kan lu masih muda. Terjaga. Suara lu jelek Mayang. Gak usah kepedean gila-gila ngeluarin lagu. Mayang tau ini lah. Ada orang kaya memang udah tahu nih. Kerupuk jengkel. Tapi nih kerupuk jengkel beda tipis sama lumayan. Kali ini bau busuk manis tapi nikmat. Kali udah bau busuk agak ada nikmat-nikmat nih gue pandang. Yang ada enek. Dodi berisik Dodi. Udah tua lagi Dodi. Mau kaya kerja Dodi. Bukan ngambil warisan. Ngeces. Kayak Mayang. Nungguin harta warisan ngeces. Mayang busuk Mayang busuk. Mayang sebelum diwawancara. Amei wartawan atau masuk TV. Mandi dulu Mayang. Cobat deh. Dodi. Dia buat tanah. Kaliannya dari orang tua itu yang bener. Biar gak gila-gila harta. Mudanya kerja. Ih. Jangan contoh Dodi deh. Contoh orang tua gagal dia mah. Goblok. Tak punya hati. Mayang muka lo kaya selampe dukun. Nah. Dibilang Mayang kalau masuk TV mandi dulu. Berarti Mayang mana yang lo masuk? Mayang mana aja pi. Maksudnya nama Mayang kan banyak. Mau siapapun masuk TV mandi dulu dong. Tapi sebelum masuk TV mandi gak? Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang enggak. Karena gue mandi gak mandi muka gue gini. Tapi gue tanya sama lo sekali lagi. Mayang kalau masuk TV mandi. Berarti kan Mayang ada di TV dong? Mayang di TV ada berapa orang? Mayang Sari. Mayang Sari siapa lagi? Mayang Sari siapa tuh? Mayang Sari penyanyi. Terus Mayang mana lagi? Nah berarti lo gak tau Mayang Sari kan? Karena siapa dia nanya. Nah berarti kan tidak ada tertuju siapa. Mayangnya anaknya Pak Dodi. Mayang kan banyak. Di list aja. Mayang mana. Masuk TV dia dong. Sekarang tujuh poin jujur. Mayang itu bukan? Bukan. Bukan. Nah karena lo takut lo dilaporin. Kagak. Kalau takut dilaporin. Pas dikasih surat somasi. Saya ikutin surat somasi. Maksudnya minta maaf ke dia. Tapi lo malah nyindir lagi nih? Malah nyindir. Ya video yang berikutnya nih. Sore ini Dodi Sudrajat akan laporkan selebgram. Ayo isi akal polisi. Apa masalahnya? Masalahnya dia merasa. Dia dan Mayang merasa saya hina. Dan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Nama baik. Baik banget. Baik Pak. Ambul. Panas ya Pak ya. Panas ya Pak. Lihat video saya ya Pak ya. Panas ya. Kipas Pak. Kipas. Oh atau enggak Pak Dodi kesel nih. Saya ngedumol sambil makan kerupok jengkol. Terus Bapak nggak kebahagiaan. Ya udah coba Bapak boka podcast undang saya. Kita adu bacot. Nanti sembari saya bawa kerupuk jengkol saya. Panas ya Pak ya. Panas. Nah itu. Lapor mulu kayak Hansip. Berarti kan dia dong. Nah ini karena dia sudah melapor baru tertuju buat dia gitu loh. Tadinya yang Mayang itu bukan. 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 Dodi itu bukan. Bukan. Tapi ini. Kan artikelnya ada tulisan Dodi Sudrajat melaporkan Selegram Ayu Isya. Iya. Berarti kan emang Dodi itu kan. Yang melaporkan aku. Lu buatlah yang sambil makan nasi padang barusan nih kan. Ini yang tadi kan. Kenapa Be? Akhirnya karena Dodi ngelaporin lu. Hah? Lu buatlah tadi sindiran yang tadi. Enggak itu. Yang Hansip. Oh iya Hansip. Yang Hansip itu karena dia melaporkan aku. Lu kasih reaksi nih. Reaksi. Karena dia emang melaporkan aku. Ngelaporin mulu kayak Hansip gitu kan. Oke. Padahal menurut dia menurut lu. Berarti dia ngelaporin lu tepat nggak? Enggak tepat sih. Karena menurut lu yang dimaksud mayangnya bukan mayang dia. Bukan mayang dia. Gua masih penasaran sekarang mayang siapa yang lu maksud berarti. Mayang siapa aja yang ada di Buka Bumi ini. Yang di TV kan. Gua bilang mayang masuk TV. Nah coba sekarang cari mayang yang di TV. Coba cari mayang di TV siapa lagi. Kalau mayang Sari cantik. Emang mayangnya? Cantik juga. Tadi ngomongnya kalau mayang Sari cantik. Kalau ini kita lagi mau jebak-jebak kata nih. Ayo ayo. Kita mau jebak-jebakan ya. Enggak dong. Enggak. Mayang Yuditya. Mayang Yuditya. Itu gua nggak kenal. Lo kenal nggak? Enggak. Enggak. Berarti itu udah kita singkirin. Siapa lagi Mi? Nama artis mayang. Mayang S.T. Arti. Mayang S.T. Arti. Itu mayang. Sekarang gua tanya. Lo takut nggak lo di Somasi? Si dilaporin. Kenapa lo nggak takut? Lah buktinya aku tidak ada mengiakan Somasinya. Kalau takut pasti. Wah aku minta maaf. Pasti gitu dong. Enggak. Lo nggak gentar nih? Enggak. Walaupun Pak Dodi menggandeng belasan pengacara lo nggak takut? Enggak. Lo udah punya pengacara? Udah. Udah dari awal udah ada pengacara. Apa kata pengacara lo? Gas terus. Pengacaranya endorse apa bayar? Ya Allah. Kok pengacaranya endorse itu? Emang nanya. Emang ada pengacaranya? Enggak. Enggak. Bayar? Bayar? Bayar. Mahal nggak bayar pengacara? Hmm. Mayan Bi. Kalau buat orang kampung lo mayan Bi. Nah sekarang lo nyesel nggak? Akhirnya lo mesti keluarin duit buat bayar pengacara gara-gara? Enggak. Kan itu membelahak aku. Oke. Membelahak lo? Oke. Tapi emang lo kalau bikin konten tuh selalu begitu. Maksudnya nyindir-nyindir orang. Apa-apa-apa. Emang lo merasa gue bebas mengekspresikan diri gue. Terserah mulut-mulut gue mau ngomong apa-apa. Lo gimana sih? Lo tipe orang yang konten kreator seperti apa gitu? Aku lebih ke komedi. Iya. Terus habis itu konten aku ada makan-makan. Makan padang duwan. Makan padang. Wicu tuh. Kami nonton nggak? Nonton. Nanti kita bikin nggak? Boleh. Terus habis itu intinya aku membuat apapun yang aku mau. Jadi konten aku sebenarnya random. Oke. Tanpa orang bisa mengarahkan lo, mengatur lo. Terserah lo lo mau bikin konten apapun? Oke. Aku bikin apa yang aku mau. Iya. Bapak, Bapak. Kan ada yang kalau kata di sebelum sinetron itu, Bapak, tulisannya gini. Jika ada kesamaan nama, lokasi, jalan cerita, toko, hanya fiktif belaka. Jadi, kasus ini membuat aku belajar. Sebelum bikin konten, kalau mau nyebut-nyebut nama orang, ya kan? Mending bikin warning-nya itu dulu. Oke, ini lo nggak nyebut warning? Nggak. Itu kesalahan aku. Jadi banyak yang si Dodi Sederajat merasa gitu. Padahal banyak yang namanya Dodi. Tapi lo bilang Dodi Sederajat ada di situ? Yang mana? Yang tadi? Yang video yang... Pertama, pertama. Yang Hansip? Yang pertama, yang Mayang mandi. Nggak, nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada gue bilang Dodi Sederajat. Tapi yang jadi delik aduan, yang diadukan sama Pak Dodi Sederajat ke polisi, itu video yang mana aja? Yang video yang Papi liatnya pertama tadi. Oke, Mayang. Iya. Terus ada video yang mana lagi ya? Pokoknya tiga dari bawah deh. Itu aja deh semuanya. Terus sama satu lagi yang kedua nih. Yang lapor mulu, Hansip lo. Iya, iya. Nah, itu mah jelas. Dodi Sederajat kan melaporkan aku. Iya, iya. Jelas untuk dia. Iya. Makanya aku pakai background di belakang. Ada artikel itu. Itulah awal memuncaknya beritanya gitu, Pi. Oke, oke, oke. Nah, tapi jujur nih. Di luar lo dilaporin sama Dodi Sederajat atau enggak gitu. Iya, iya. Lo ngelihat apa yang dilakukan Pak Dodi Sederajat? Melihat. Apa pendapat lo? Gue menanya pendapat pribadi. Lo boleh dong orang berpendapat? Sering mengeluarkan statement-statement yang kontroversional. Eh, aku nggak tahu. Emang ini dia orang entertain dari dulu, apa gimana gitu. Jadi dia membuat berita itu supaya tidak tenggelam. Biar bahasnya dia mulu. Jadi menurut lo yang dilakukan Pak Dodi Sederajat adalah upaya dia supaya nama dia naik. Naik terus. Jadi dia pansos. Enggak pansos juga sih. Itu, Pi. Aku heran ya. Kenapa orang sekarang ngomongnya dikit-dikit pansos. Ya pansos nggak salah sih. Emang tidak salah? Kalau gue ngundang lo, gue pansos loh. Eh, aku yang pansos dong. Oh, gue juga. Jujur, gue pansos sama lo. Karena lo ada kasus. Tapi kan lebih jauh banget. Ya, aku begini. Oh nggak, nggak gitu. Kalau gue salah nih. Kalau gue ngelihatnya adalah, lo menurut lo pansos ke gue. Tapi gue juga, gue nggak orangnya. Gue dengan besar hati gue bilang, gue juga pansos sama lo. Karena kan lo ada kasus ini. Ya gue wawancar lo untuk ada kasus ini kan. Kan gue pansos. Tapi banyak artis-artis yang sekarang juga ngatain-ngatain orang pansos. Tapi tanpa dia sadar, dia sendiri juga suka pansos. Iya, sekarang gini. Kalau gue nggak jujur. Kalau gue pansos, gue bilang pansos. Sekarang gini, Bapak B. Emangnya kita bisa gitu. Oh, karirnya itu benar-benar sendiri gitu. Tanpa bantuan yang lain yang terkenal gitu loh, Bapak B. Makanya itu namanya simbiosis mutualisme. Nah sih, lebih bagus. Saling menguntungkan. Bahasannya gitu. Simbiosis mutualisme daripada pansos. Jadi kesannya jelek banget gitu, B. Oke, jadi menurut lo. Pak Dode itu tadi lo bilang. Tengaja bikin berita terus supaya nama dia nggak tenggelam. Iya. Gunanya buat apa menurut lo? Ini pendapat nih. Pengen ini kali, pengen benar-benar terjun di dunia entertain kali. Membawa anaknya Mayang dan Cika mungkin. Oke, menurut lo Mayang dan Cika mau jadi artis kan? Mayang nyanyi nih. Oh iya mau jadi artis dia. Loh iya dong, kan Mayang nyanyi. Ya kan ada semua orang ada yang mau nyanyi tapi nggak mau jadi artis. Mau jadi penyanyi tapi nggak mau jadi artis. Ada karena hanya hobinya doang. Oke, menurut lo Mayang sama Cika cocok nggak jadi artis? Gue tanya sama lo. Cocok-cocok aja. Cocok, nggak ada salahnya kan? Nggak ada salahnya. Semua orang kalau mau jadi artis urusan. Dan lo pengen jadi artis nggak gue tanya? Pengen. 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 Ngapain bu om? Emang pengen lah. Oke, pengen jadi artis kan? Menurut lo dengan cara lo jadi artis, lo juga kayak kemarin lo ngomentarin A, B, C. Lo ngomentarin Dodi Sudrajat juga selanjutnya kan? Itu lo pansos juga nggak tau? Mungkin cara lo supaya lo terkenal juga? Pertama ya papi, aku tidak menunjuk ke Dodi Sudrajat dan keluarganya lah. Itu aja. Intinya sekarang aku sebenarnya makan konten nasi padang itu udah dari 2018. Cuma pake bahasa Minang. Iya dengan cablak lo. Iya pake bahasa Minang. Tetep aja aku menyebutkan ada nama-nama gitu. Cuma kan nama itu banyak, global lo papi. Nah kebetulan aku update di TikTok pake bahasa Indonesia gitu. Eh sama namanya sama Dodi gitu. Oh gitu. Oh wah ini kayaknya gus nih aku bilang gitu kan. Bikin konten kayak gini gitu. Ternyata ada yang merasa. Aku pikir nggak ada. Apakah lo juga sering menyamah-nyamahkan kejadian yang lagi happening nih. Lagi viral. Lo juga ngomentarin nih dengan gaya lo nih di TikTok. Artis-artis lain, kasus-kasus yang lain pernah juga nggak? Enggak. Enggak. Cuma ini doang nih? Enggak. Paling aku ngomong soal apa yang biasa terjadi aja. Iya contoh. Contoh coba coba. Contohnya misalnya ada gadih Minang yang nggak bisa masak contohnya. Coba 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 coba. Contohnya gini. Pake bahasa apa Bebe? Boleh apa Bebe? Bebas. Misalnya gini ya pas aku yang makan itu. Iya iya. Kita aku bagi makannya. Masa iyo gadih Minang. Indah pandai memasak. Biswa laki itu kan dia dia makan apa? Masa iyo laki pake kamu rasi taruhi setiuk ari? Gitu. Tapi ngerti nggak? Enggak. Oke gitu. Intinya kok gadih Minang nggak bisa masak. Masak nanti kalau punya suami, suaminya makan di luar terus. Coba misalnya ada masalah gue sama Deniz dulu tuh. Yang dulu gue ribut sama Deniz. Oh yang ribet yang Manny juga ikut. Nah misal lu ngementarin nih. Lu mau ngementarin gimana lu? Yang apa itu? Ya. Terserah lu mau ngementarin sama Bela siapa? Bela Deniz? Bela gue terserah. Paling itu mah kalangan artis begitu mas. Settingan doang. Bang ke pansos doang biar nggak tenggelam namanya. Yang satu diuntungin, yang satu juga diuntungin. Udah lah biarin apa aja. Entepin aja. Nikmatin aja namanya juga dunia hiburan. Menurut lu kalau emang gue sama Deniz settingan. Yang diuntungin siapa? Dua-duanya. Gua buat apa orang gua udah nggak nyari duit lagi di dunia artis kok? Ya kan apa? Gua udah banyak duit. Kan nggak selalu. Tapi maksudnya lu. Kita settingan itu untuk menguntungkan di duit gitu. Biar ada aja pemberitaan yang viral tentang kita. Nah kalau secara nama gue udah namanya cukup sangat gede banget. Buat gua nggak perlu popularitas. Tapi kan ini kan ceritanya. Misalnya gua settingan sama Deniz nih. Lalu lu siapa yang bayar? Kalo bayar kan settingan apa? Dia bayar ke papi. Menurut lu dia sanggup nggak bayar gua? Enggak sih. Jika emang gua settingan, Deniz bayar gua nih. Emang dia sanggup bayar gua? Emang berapa dia punya duit? Bener nggak? Ya bener juga. Kalau gua yang bayar dia gitu kan. Buat apa? Buat apaan? Kenapa gua nggak bayar artis yang di atas gua? Gua cari ribut. Jelas gitu kan. Bener juga. Nah begitu netizen. Jangan bilangnya dikit-dikit settingan. Kemarin aku ada kasus 17 juta dibilang juga settingan. Oke tuh kasus 17 juta coba. Nah lo kemarin dipuji kini tuh ya hujatan ikut campur permasalahan Ayu Wisya dan Kim Hao soal 17 juta. Emma Waroka malah banjir kritikan bikin ricu. Apa tuh 17 juta? Enggak aku kan sewa apart papi. Apartemen. Apartemen sama si Kim Hao. Kim Hao tuh? Yang itu ada yang belak-belak teman-teman Almarhumah Vanessa. Teman-teman Emma Waroka juga. Oke oke. Kim Hao. Nah karena abis itu intinya tidak ada kwitansi. Tidak ada kontrak. Dan aku di fitnah digiring opini sama Emma Waroka. Dia membelain Kim Hao nih. Dia bilang aku memutuskan sepihak. Kata ya aku memutuskan apartemen itu sepihak makanya uang itu tidak bisa kembali. Oke tunggu. Yang bayar 17 juta siapa? Aku. Bayar 17 juta siapa? Ke Kim Hao. Untuk sewa apartemen. Apartemennya punya siapa? Temannya Kim Hao. Hubungannya sama Waroka apa tadi? Enggak tau. Dia bela temannya. Oke oke. Temannya Kim Hao punya apartemen. Lo sewa udah bayar ke Kim Hao 17 juta. Sudah. Lo bisa tempatin apartemennya enggak? Enggak. Kenapa? Alesan mulu. Di hari H aku nyampe disini. Aku landing jam 11an. Udah berapa jam setelah itu. Pas aku lantar lantun di bandara. Cici apartemen yang temen Kim Hao ini. Nge-WA aku. Ayu maaf ya. Aku lupa ngabarin kamu. Aku mau ngabarin Kim. Tapi dia kayaknya sibuk. Maaf ya. Apartennya aku pakai buat isoman. Oke. Sekarang udah dibalikin lho? Sudah. Nah udah berarti aman dong. Aman. Niatnya aku juga gak mau bahas itu kan. Tapi.. Dibalikin apa bilangnya? Kenapa apartemennya? Oh.. Enggak. Intinya dia klarifikasi. Katanya dia habis jatuh dari motor. Padahal itu hamin 1 sebelum dia transfer. Aku udah minta dari bulan Februari ya. Terus habis itu dia bilang HPM bankingnya rusak. Amin 1 sebelum dia transfer. Jadi sebelum-sebelum itu apa alesannya? Oke. Terus sekarang udah dibayar? Udah dibayar. Aku juga berjanji sama netizen. Kalau dia sudah transfer. Cash close. Maksud aku gak usah dibahas lagi. Semua video aku. Nah terus bukan Emma Waroka apa? Enggak tau dia yang belain temennya. Temennya itu adalah Kim Au. Iya. Oh dia bilangnya apa Emma Waroka? Dia bilang aku memutuskan secara sepihak. Makanya uang itu gak bisa kembali. Makanya ini baca artikel segala macem. Oh jadi dibilang lu adalah lu yang membatalkan sewa apartemennya. Iya gak dibatalin gak? Iya gak lah papi aku minta tiap hari. Nah dia malu itu karena aku sudah mengeluarkan bukti-bukti chat aku. Yang ngemis-ngemis minta uang aku 17 juta setiap harinya papi. Oke oke oke. Terus dia sangkut pautin sama sidangnya Pak Haji. Pak Haji? Haji Faisal. Oh Pak Haji Faisal. Mertuanya Almarhum Panesain. Dia bilang. Apa hubungannya? Katanya Kim Ho itu adalah saksi dari sidangnya itu. Jadi saksi itu tidak boleh ada bermasalah. Makanya dia belain. Lo tiga kali disomasi sama Dodi Sudrajat? Lo datang gak? Enggak. Dia ada panggilannya gak? Enggak. Kalau dari kantor polisi gak ada panggilan. Yang pas waktu di Polda. Aku gak tau nih LP keluar apa enggak. Soalnya lucu banget. Dia ke Polda dulu habis itu baru somasi. Setau aku somasi dulu baru dilaporin. Gitu gak sih Pak B? Enggak tau gue gak pernah urusan masing-masing. Nah intinya gitu. Jangan sampe ya. Intinya gitu Pak B. Oke udah pernah ngomong sama Dodi Sudrajat? Belum. Ada dopornya gak sih Dodi Sudrajat? Ada, ada. Gue ada gak sih Tonton? Ada, ada. Gapapa ya? 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 Gwaaah udah udahl muak gue. Abis itu siapa tau sayang. Siapa tau sayang. Gapapa tau sayang? Gup Phil. Kata 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 kenalan sama dia. Ini bener ditepet loh. Nih balis banget. Udah sini. Ini apaan sih Pak Fini? Ini nomor gue gak ya? Daddy! Ya, sehat. Assalamualaikum. Ini Om Dodi kan? Kok beda mukanya Om? Oh, iya, iya, iya. Om, terakhir gimana nih? Somasi Ayu Wisya udah sampe mana nih? Atas dasar apa sih Om laporan Ayu Wisya nih? Yang soal apa? Yang video yang mana? Oke, tapi barusan saya ngomong sama Ayu Wisya tuh. Dia gak ngaku, dia bilang katanya bukan mayangnya Pak Dodi katanya. Nah, nih orangnya ada nih Pak. Eh, si ini ngomong berani gak lo gak berani sekarang? Ngapain? Katanya berani. Terima kasih, Daddy, Dadah. Assalamualaikumussalam. Baik-baik aja tuh kami. Dia kerjanya juga sama, lo juga... Tak kenal sama kata sayang nih. Siapa tau abis telpon ini, lo gak jadi laporan. Ini dia ngajakin podcast tuh, Papi. Kapan, Papi? Soalnya aku, enggak, aku ada di video. Aku bilang, Mayang, gue mau ketemu dong sama lo. Gitu. Aku bilang gitu. Siapapun tolong pertemukan aku sama Mayang. Aku bilang gitu. Eh, tahunya bisa di Papi. Iya, iya. Cucok ya. Cucok. Nanti kita mau makan-makan lagi. Iya, iya. Tapi lo gak takut lo dilaporin nih? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Bahkan apa yang lo lakukan? Ya, mengikuti proses hukum aja. Jalan terus? Jalan terus, gas lah. Lo gak ada yang mau dilaporin balik? Ngapain sih? Kalau laporin balik kayaknya banyak pihak yang lebih... Lebih apa ya? Pantas untuk melaporkan Pak Dodi. Oh gitu? Contohnya siapa? Contohnya siapa? Pak Jipaisal mungkin. Pak Jipaisal atas dasar? Atas dasar apa ya? Keributan, kericuhan apa kali? Oke. Nah sekarang gue tanya nih. Sebagai orang. Kan dia sebenarnya kan urusan dia sama Pak Haji. Cuman ini udah kayak seperti urusan mengglobal Indonesia Raya. Oke. Jadi sebanyak pihak yang bersangkutin. Sangkutan. Sangkutan. Oh iya, iya. Nah jadi pihak-pihak ini disingkirkan dulu. Jadi kalau lapor-melapor, bagusnya ini aja nih berdua. Yang salah awal begitu sih. Oke sekarang gue mau tanya sama lo nih. Sebagai orang yang netral. Bukan netral, bukan netral. Nggak harus netral juga. Karena gue minta lo memilih. Sekarang nih. Antara Pak Dodi, Sudraja dengan Haji Faisal, lo milih mana? Aku belum pernah komunikasi. Oh enggak. Menurut lo di pihak siapa? Nggak, 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 nggak. Nggak, 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 aku baru saja enggak ada komunikasi. Tapi apa siapa sih? Telepon lagi. Oh diangkat lagi. Oh kepencet om, sorry om. Kepencet, kepencet. Kepencet om. Iya om. Cemen banget, teleponnya. Sorry om. Cemen banget, teleponnya. Iya, iya, kepencet lagi. Pak Dodi lagi, telepon. Oke. Ditawa aja nih, jajan gue. Disadap mainpon gue nih. Antara Pak Dodi sama Pak Haji Faisal. Nggak ada. Hah? Jangan lo takut dilaporin kan? Nggak. Tapi lebih berat ke Pak Haji. Kenapa? Lebih beratnya apa? Memberatkan apa nih? Lebih berat membelanya tuh di Pak Haji. Pertama Pak Haji anti-kwar-kwar. Anti mengeluarkan statement yang kontroversional. Dia lebih memperjuangkan cucunya dibanding harus ha-ha-ha-ha begitu. Jadi lo milih Pak Haji Faisal. Pak Haji. Di pihak dia. Walaupun Pak Haji nggak kenal aku. Kalau Kak Dodi barusan kenalan kan? Iya, iya, iya. Kan udah kenal nih, tetap Pak Haji lah. Iya, iya, iya. Kalau Papi Uya nih. Aduh, kenapa? Pak Haji pernah ketemu sama Pak Haji belum? Belum, belum. Belum pernah podcast? Belum pernah. Ah, coba pilih. Kayaknya gue yang punya podcast, kenapa lo nanya nih? Nggak apa-apa dong. Harus fair dong kita. Wah, pinter nih orang. Pak Haji pilih. Harus milih. Nggak boleh netral ya. Tadi Pak Haji suruh aku pilih. Pertanyaan yang lain dong. Pak Haji Faisal atau Dodi Sudra? Suruh milih nih? Suruh milih. Pak Haji Faisal. Kenapa? Karena Pak Haji Faisal belum datang ke sini. Jadi biar datang ke sini. Tetap aja ujung-ujungnya harus konten ya. Oh gitu. Kalau Pak Dodi maaf ingin diundang lagi ya. Emang enak sih di podcast-an apa Papi? Kenapa? Emang enak. Emang enak ya? Kenapa enak? Enak juannya. Ya udah. Oke, ayo terima kasih banyak yuk. Cama-sama Papi. Tapi rencananya akan tetap di Jakarta terus nih? Rencananya iya, Papi. Tapi masih ragu. Sekarang tinggal di mana nih? Di apartemen. Apartemen berapa ya? Sebulannya berapa? Sekarang 6 juta. Dari 17 juta ke 6 juta? Enggak, itu 17 juta buat 3 bulan, Papi. 3 bulan. Oke, oke. Sekarang 6 juta per bulan. Iya. Di luar listrik, air, apa itu. Apartemen mana tuh 6 juta sebulan? Ada. Masa dikasih tau? Oh iya, iya. Soalnya apartemen gue disewain. Tapi 18 juta sebulan. Oh gitu. Bisa ganti konten gak, Papi? Tapi kalau yang di Basura lebih murah. Basura 5 juta paling sebulan ya? Ada. Eh boleh nih. Aku mau pindah rencananya. Ya udah, nanti hubungin. Ada dua kamar gak, Papi? Ada dua kamar. Ya oke. Mampampu. Ya, ya. Tapi gak barter konten, Kes. Oh, cash ya, Papi. Iya, iya, iya. Kecuali lu ngejamin konten gue nanti bisa sebulannya lebih dari itu. Oh gitu ya. Iya gitu. Luar gue juara, pikiran gue cuan dong. Cuan dong. Karena kan lu gue arti sampingan, bro. Oh, utamanya apa, Papi? Bisnis. Kok ada bisnis, Papi? Jual beli apa, Papi? Apa? Jual beli apa? Semua orang juga gue jual. Terima kasih banyak. Jangan lupa juga nonton kontennya. Ayu juga ada konten? Aku baru memulai YouTube. Oh, TikToknya. TikTok ada. Jangan lupa. Instagram ada. Instagram ada. Oke, ini di sini. Ini di sini. Dan YouTube setelah lagi mulai ya. Iya. Oke, kontennya nanti pas lo dipanggil ke kantor polisi sama Laperan Dodi. Oh, gitu ya, Papi? Iya, bikin konten. Oh, dikontenin tuh? Iya. Oke, kontennya itu ya pertama ya. Oke, ya. Terima kasih banyak ya. Guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.